Oke, saya mulai dulu ya, Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore rekan-rekan mahasiswa semuanya, jadi pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan terkait materi bab yang ketiga, yaitu sistem endokrin jadi sistem endokrin ini nanti itu terbagi menjadi dua waktu ya, atau dua minggu jadi minggu yang ketiga ini kita membahas tentang sistem endokrin separuhnya lalu separuhnya itu adalah masih sistem endokrin, itu akan dilanjutkan di minggu yang keempat jadi karena materinya lumayan banyak, jadi tidak bisa dijelaskan dalam satu waktu namun saya informasikan kepada kalian untuk waktu Zoom nanti waktu Zoom nanti saya tidak mengadakan untuk sesi Zoom, tapi Zoom-nya live tapi tetap Zoom, tetapi saya tidak mengadakan diskusi tetapi untuk quiz ya, tetap nanti quiznya secara live ya, tetap kalian harus join di Zoom sebagai kehadiran untuk Zoom-nya, kemudian pada saat itu juga akan saya share untuk link quiznya ya materinya dari mana aja bu, dari pertemuan pertama sampai terakhir kita ini jadi nanti untuk sistem endokrin sejauh apa materinya sesuai dengan jadwal kita ya jadi nanti sedapatnya untuk hari ini berarti materinya ya sampai situ untuk dipersiapkan ya semoga dapat dipahami, jadi harapannya di quiz pertama itu kalian sudah bisa menunjukkan hasil yang bagus ya berarti pembelajaran selama 3 minggu ini atau mungkin yang kelas khusus yang baru menyusul itu paling tidak sudah mewakili artinya kalian menguasai dari apa yang sudah saya sampaikan baik secara Zoom maupun video ya itu sebagai informasi tambahannya baik, kita akan memasuki materi tentang sistem endokrin saya hanya mengingatkan sedikit ya dari apa yang sudah kalian simak di materi saya yang pertama terkait pengantar anatomi, fisiologi manusia ya konsep tentang individu atau organisme bahwasannya organisme atau individu itu tidak akan bisa sempurna dan utuh kalau tidak ada bagian-bagian yang melengkapi meskipun memiliki fungsi yang berbeda tetapi secara kesatuan memiliki tujuannya yang sama kita memiliki yang namanya sistem organ sistem organ di dalamnya terdapat yang namanya organ organ itu memiliki yang namanya jaringan jaringan itu tersusun dari sel oleh karena itu dapat kita simpulkan bahwasannya sel itu adalah unit terkecil penyusun makhluk hidup apa yang kita lihat saat ini itu bersifat makro karena memang manusia itu memiliki tipe sel yang bersifat eukaryot dan multi sel artinya tidak hanya satu sel saja jadi bisa dikatakan memiliki banyak sel oleh karena itu mata kita mampu untuk melihat tetapi apakah ada organisme yang hanya terdiri di satu sel? ada seperti apa contohnya? bakteri misalkan itu adalah contoh organisme yang kita sebut sebagai mikroorganisme yang memiliki satu sel saja tapi kalau manusia tidak tapi bukan berarti kita tidak memiliki sel tetap memiliki sel tapi jumlahnya banyak ya itu nanti saling apa namanya bersatu ya membentuk susunan yang kita kenal sebagai jaringan jaringan membentuk suatu organ organ membentuk sistem organ sistem organ berkumpul menjadi satu yang utuh menjadi organisme nah apa yang ada di gambar ini yang di selet ini adalah tubuh manusia semua ini tetapi tubuh manusia itu kan tentunya ada bagian-bagian yang secara spesifik kita sebut sebagai sistem misal sistem muskular ada sistem skeletal ada sistem sirkulatori ada sistem saraf ada sistem limfatik ada sistem respiratori atau respirasi ada sistem endokrin ada sistem pencernaan ada sistem ekskresi dan ada sistem reproduksi reproduksi tergantung jenis kelamin ya apakah dia perempuan atau laki-laki nah ini semua adalah sistem yang harus kita miliki satu saja tidak ada maka tubuh kita tentu tidak akan menjadi tubuh individu yang normal nah hari ini insyaallah kita akan melanjutkan materi ya mengenai sistem endokrin nah akan berkaitan apa sistem endokrin itu nanti akan kita bahas lebih lanjut ya melalui pertemuan zoom kita nah sebagai pengantar terlebih dahulu ya bahwa saatnya tubuh kita itu tentu memiliki harus ya bukan tentu harus memiliki sistem koordinasi yang baik bagaimana kita bisa mendengar bagaimana kita bisa melihat objek yang ada di depan kita ya bagaimana kita bisa merasakan kalau ada yang menyentuh kulit kita nah itu semua itu ada sistem koordinasi yang baik sehingga kita bisa menerima pesan itu dari luar kalau kalian masih ingat kemarin bahwasannya di sistem homestasis ya kita itu tidak mungkin tidak adanya pengaruh dari luar bahwasannya manusia itu kan termasuk manusia sosial ya artinya kita pasti bersinggungan dengan faktor luar baik itu sama-sama sebagai manusia atau malu hidup maupun yang sifatnya benda mati ya udara, air, air dingin, air panas nah semua itu kan kalau menyentuh tubuh kita tubuh kita tentu akan merespon nah kalau tubuh kita itu tidak seimbang tidak stabil dalam menerima respon apa namanya faktor-faktor itu tadi atau responnya yang mungkin tidak baik nah tentunya akan mengganggu kestabilan tubuh kita oleh karena itu tubuh kita itu harus tersistem dengan baik ya terkoordinasi dengan baik dan tubuh kita ini pun misalkan kita ya kapan sih kita itu bisa merasakan lapar begitu ya lapar itu sebuah sinyal kalau enggak ada istilah lapar tentu kita tidak akan bisa mengetahui kapan tubuh kita itu membutuhkan energi begitu ya kapan kita ngantuk ngantuk itu sebetulnya adalah proses sinyal ya menandakan kalau tubuh kita itu lelah oleh karena itu butuh yang namanya istirahat nah bagaimana kalau tubuh kita itu enggak punya sinyal ngantuk enggak punya sinyal haus enggak punya sinyal lapar maka tubuh kita akan akan tidak berdaya artinya tidak ada upaya untuk kita makan kita minum kita istirahat nah istirahatnya seperti itu ya dan haus itu sebuah respon tubuh ketika tubuh kita itu kekurangan cairan sekarang bagaimana tahu kalau kita itu sedang kekurangan cairan atau dehidrasi kalau tidak ada rasa haus ya nah oleh karena itu pentingnya sistem koordinasi itu harus berjalan dengan baik dalam tubuh kita ada tiga komponen yang masuk ke dalam sistem koordinasi yang salah satunya akan kita pelajari di bab ini yang pertama adalah sistem saraf kita punya sistem saraf pusat otak jadi otak itu bisa dikatakan yang utama ya dalam tubuh kita yang sebagai masternya yang mengatur segala sesuatunya jadi semua berawal dari otak ya meskipun otak itu bagiannya macem-macem ya kapan kita lapar itu juga otak yang mode kapan kita haus juga otak yang mode padahal kan jaraknya jauh ya kepala sampai lambung itu jauh gitu tapi kenapa kok bisa memberikan pesan begitu cepatnya karena kita punya yang namanya sistem saraf sistem saraf yang tidak hitungan jam tapi hitungannya detik atau persekon ya begitu cepatnya kemudian kita punya sistem endokrin sistem endokrin ini berupa hormon hormon-hormon yang mengatur dalam tubuh kita contohnya seperti apa yang sudah saya sampaikan di video pertemuan yang kedua bagaimana tubuh kita itu mengatur hormon insulin ya untuk pengaturan gula darah dalam tubuh kita kapan insulin itu keluar disekresikan kapan hormon glucagon disekresikan semua tergantung dari kondisi tubuh kita kalau gula darah tubuh kita itu tinggi maka insulin lah yang disekresikan ketika gula darah kita rendah ya maka glucagon lah yang disekresikan jadi gak boleh terbalik nah itu menandakan kalau sistem koordinasi kita itu baik itu bayangkan kalau tubuhmu itu gak butuh energi ya tapi ada respon lapar nah otomatis kamu akan kelebihan makanan begitu ya dan itu gak baik untuk kesehatan tiap hari bawaannya lapar terus nah itu sistem koordinasinya mungkin ada gangguan begitu ya nah begitu pula dengan pengaturan hormon tadi yang dibutuhkan adalah hormon insulin tapi yang dikeluarkan glucagon atau sebaliknya itu berarti sistem koordinasinya gak baik nah selain sistem sarap selain sistem endokrin kita juga ada sistem indera ya ini bisa dikatakan tidak atau sulit ya kalau seandainya kita mendapatkan respon apa namanya mendapatkan rangsangan cahaya yang mengenai mata kita ya untuk terpantulkan ke benda-benda sekitar tapi ternyata organ mata kita ada gangguan atau retina kita ada gangguan misalnya tidak bisa melihat nah meskipun rangsangan itu masuk ke dalam mata kita ya tidak diterima oleh karena itu kita tidak bisa melihat apa yang ada di depan kita begitu pula dengan indera-indera yang lain indera peraba indera pengecam begitu ya jadi semua itu harus ada sinkronisasi jadi ketika ada suara yang masuk di telinga kita itu ya berarti yang merespon adalah indera pendengar kita bukan indera pengecam kita atau indera peraba kita bukan jadi tidak akan salah sambung gitu ya oleh karena itu ketiga komponen ini memang penting harus seimbang dalam tubuh kita salah satunya adalah sistem endokrin ya apa sih sistem endokrin itu sebetulnya kalau masih menggunakan istilah sistem itu masih banyak ininya ya banyak pernak-perniknya begitu jadi nanti kita tidak hanya belajar satu hormon lebih banyak gitu ya jadi sistem endokrin itu adalah sebetulnya sistem yang harus ada kelenjar yang menghasilkan jadi kalau tidak ada kelenjar yang menghasilkan sistem endokrin tidak akan terbentuk bahwasannya sistem endokrin itu adalah sistem kelenjar tanpa adanya saluran maksudnya bukan berarti dia tertampung dalam suatu saluran saja tidak tetap bisa dialirkan tetapi tidak dikeluarkan seperti exokrin begitu ya nah disini kelenjar tanpa saluran yang menghasilkan hormon jadi zat kimianya itu adalah hormon yang dia itu tersirkulasi di dalam tubuh melalui aliran darah makanya kenapa disebut sebagai apa namanya tanpa saluran beda dengan exokrin exokrin itu banyak dilibatkan dalam susten pencernaan yang tentunya dengan adanya hormon-hormon ini ini akan sesuai dengan organ-organ yang membutuhkan begitu dan tidak akan salah samu lagi misal insulin itu dihasilkan oleh kelenjar pankreas ya pankreas lah yang bisa menghasilkan insulin begitu pula dengan hormon-hormon yang lain ya nah kemudian adanya jaringan kelenjar dan organ ini memiliki peran penting dalam mengatur semua fungsi atau sistem koordinasi yang saya sebutkan tadi baik itu dalam bentuk pertumbuhan sel-sel kita kenapa kita bisa bertambah tinggi ya kan kita bertambahnya usia banyak pertumbuhan baik itu secara primer maupun sekunder ya jadi kan kita tidak hanya bertumbuh secara primer ya secara fisik secara sekundernya yang itu dilihat dari kematangan organ reproduksi nah itu kalau tidak ada hormon ya tidak akan bisa berjalan dengan baik begitu kemudian tidak hanya pertumbuhan tapi juga metabolisme kemudian proses reproduksi yang itu berpengaruh besar terhadap pertumbuhan sekunder kapan laki-laki dikatakan balik kapan perempuan dikatakan balik nah ketika hormon-hormon reproduksi itu sudah dihasilkan tentunya tidak dimiliki di usia-usia sebelumnya itulah kenapa perempuan atau wanita itu mengalami menstruasi kenapa bayi tidak kenapa anak-anak tidak ya karena pada saat itu hormon-hormon reproduksinya belum terbentuk nah itu ya jadi konsepnya seperti itu nah disini akan saya tampilkan ya perbedaan meskipun sistem endokrin sama sistem saraf itu dalam satu kesatuan sistem koordinasi tetapi dari mekanisme kerja dan karakteristiknya itu berbeda nah kalau untuk segi komunikasinya komunikasi nah ini sudah saya sampaikan di homostasis kemarin bahwasannya tubuh kita itu harus bisa berkomunikasi satu dengan yang lainnya ya dari ujung kaki sampai ujung kepala itu harus ada komunikasi yang jelas kapan kita butuh energi kapan kita butuh oksigen nah kalau gak ada komunikasi itu tentunya tubuh kita akan kacau balau gak jelas gitu ya tidak ada keseimbangan nah untuk sistem endokrin komunikasinya melalui hormon jadi ketika kita butuh ada insulin yang harus diproduksi ya kita memberikan informasi kepada pankreas gitu ya otak yang ngasih informasi hey kamu butuh insulin nah otomatis dia akan mengeluarkan insulin itu berarti koordinasinya dengan baik terjadi ya sedangkan kalau pada saraf ya itu berarti impuls saraf kemudian penyebarannya atau transmisinya atau dikeluarkannya dikeluarkannya kalau untuk endokrin itu melalui aliran darah sedangkan pada saraf itu melalui seraput neuron nah nanti akan lebih jelasnya di bab sistem saraf ya bagian-bagian saraf itu ada neuron ya ada pada sel ada serabut-serabut dan lain-lain ya itu yang menghubungkan dari satu sel saraf dengan sel saraf yang lain kemudian targetnya targetnya pada endokrin adalah organ sedangkan sistem saraf itu efektor kemudian efeknya kalau efek endokrin itu tersebar luas ya sistem saraf itu setempat kemudian respon ya kalau endokrin itu lambat sedangkan saraf itu cepat kemudian durasinya kalau endokrin itu respon jangka panjang saraf itu jangka pendek kemudian kalau untuk efek ya endokrin itu permanen sedangkan saraf itu temporan meskipun tidak semua hormon itu permanen ya contoh hormon-hormon reproduksi kan kalau pada perempuan ada masa menopos ya berarti sudah tidak bisa menghasilkan hormon-hormon reproduksi misal seperti estrogen progesteron itulah kenapa ketika wanita yang sudah menopos itu tidak mengalami menstruasi nah itu tapi kalau untuk sistem saraf itu berlaku secara cepat dan sementara artinya ketika tidak ada instruksi dari pusat ya sudah selesai gitu tapi kalau hormon sekalinya diproduksi dia akan berfungsi selama waktu yang telah ditentukan itu tadi contohnya hormon estrogen ketika dia pertama kali menstruasi usia remaja sampai usia dia tua atau mengalami menopos gitu ini ilustrasi ya bahwasannya tadi kan kalau hormon itu kan dia dialirkan ke pembuluh darah ya jadi ini anggaplah sebagai endokrin atau penghasil sel atau endokrin sel jadi sel apapun itu yang menghasilkan hormon itu disebut sebagai endokrin sel atau sel endokrin yang dimana di dalam ini ada yang namanya vesicle secretory yang itu dihasilkan hormon-hormon jadi ketika hormon itu dibutuhkan maka akan dikeluarkan dan masuk ke pembuluh darah pembuluh darah ini kan berarti sifatnya luas semua organ-organ tubuh kita itu ada pembuluh darah jadi tidak akan terlewatkan oleh karena itu sesuai dengan sel targetnya apa dimana hormon itu dibutuhkan jadi tidak akan salah sasaran hormon sisulin hormon estrogen sesuai dengan organnya masing-masing kan gak mungkin banget kalau hormon estrogen itu larinya ke paru-paru kan gak mungkin atau larinya ke jantung kan gak mungkin pasti estrogen itu larinya ke organ produksi wanita misalkan ovarium jadi semua sudah punya sel target masing-masing secara umum ini sudah saya jelaskan bahwasannya untuk mengatur semua koordinasi dalam tubuh kita misalkan beta polisme tumbuh kembang fungsi reproduksi bahkan nafsu makan siklus tidur tekanan darah itu semua diatur oleh hormon begitu ya meskipun semua itu tergantung ya dari fungsinya masing-masing ya dan kelenjar mana yang menghasilkan hormon tersebut nah inilah kelenjar-kelenjar yang kita miliki jadi itulah tadi saya mengatakan ini tidak mungkin dilakukan dalam satu pertemuan ya karena sebanyak ini harus kalian kuasai jadi menyesuaikan dengan kelenjar yang kita miliki begitu jadi kalau satu saja hilang dari kelenjar ini berarti tidak ada keseimbangan dalam tubuh kita apa aja kita punya kelenjar hipotalamus ya kelenjar pineal kelenjar hipofisis yang itu ada di area kepala kita ya ada tiroid yang itu ada di bagian tenggorokan kita ya ini kan trachea nih untuk saluran pernafasan jadi kanan dan kiri ada paratiroid yang itu juga ada di area tenggorokan juga ada kelenjar timus di bawahnya ini ya ada juga adrenal yang ini ada di bagian ujung organ ginjal atau kita kenal sebagai anak ginjal ada pankreas yang saya sebutkan tadi contohnya sebagai penghasil insulin ada ovarium ada testis kalau ovarium berarti kaitannya dengan reproduksi wanita kalau testis berarti berkaitan dengan reproduksi laki-laki tentu hormonnya tidak boleh tertutar begitu kenapa kok wanita lebih memiliki sifat feminimisme misalkan laki-laki lebih apa namanya maskulin ya karena memang karakter dari hormonnya sudah berbeda gitu ya oke kita bahas satu per satu yang pertama ada hipofisis ya hipofisis jadi hipofisis ini ada di area otak atau kepala kita jadi untuk hipofisis atau dikenal sebagai kelenjar pituitari ya atau kelenjar master of glens ini terbagi menjadi tiga ya ada hipofisis anterior ada lobus intermedia ada hipofisis posterior begitu ini adalah yang pituitari posterior yang kita soroti disini adalah hormon yang dihasilkan ya untuk posterior ya hormon yang dihasilkan itu ada oksitosin ada ADH sedangkan yang sifatnya posterior apa namanya sorry anterior ya kebalik ini tadi yang anterior ini yang posterior oke sedangkan untuk yang anterior ya ini yang posterior anterior itu dihasilkan hormon TSH steroid ya ACTH kemudian ada FSH dan LH ini kaitannya dengan reproduksi ada hormon pertumbuhan GH ada hormon prolaktin nah ini masih ingat kemarin ya pembahasan terkait homostasis ya dan ada endorprin nah ini semua dihasilkan oleh hipofisis yang bersifat anterior jadi posterior beda anterior juga beda meskipun dalam satu bagian yang sama yaitu hipofisis ya nah ini adalah kelenjar-kelenjar yang kita miliki sekaligus hormon-hormon yang dihasilkan ya untuk yang hipofisis kita ada tiga bagian ya ada anterior ada intermedia ada neuropisis ya nah disini yang anterior itu ada STH LTH TSH ACTH ya intermedia ada MSH kemudian neurofisis neurofisis apa namanya hipofisis ya itu ada oxytocin ada vasopresin ada ADH kemudian ada kelenjar pineal ya ada kelenjar tiroid ada kelenjar paratiroid ada kelenjar timus banyak banget ini ada kelenjar adrenal adrenal ini pun ada yang kortex ada yang medula itu menghasilkan hormon yang berbeda sampai hormon gonad ya ini pun sudah saya bahas tadi ya pankreas kemudian kelenjar usus itu juga menghasilkan hormon kelenjar ventriculus ya dan kelenjar hipotalamus jadi nanti kita akan bagi dua ya pertemuannya jadi semoga hari ini bisa separuhnya jadi sisanya itu untuk minggu depan oke yang pertama yang pertama yang akan saya bahas adalah pituitari yang sifatnya adalah anterior ya ini adalah hormon yang dihasilkan oleh lobus anterior yang lebih didominasi oleh hormon-hormon yang mengatur pertumbuhan reproduksi dan masalah stres gitu ya kalau yang pertumbuhan yang paling menonjol ya dalam tubuh kita itu adalah hormon STH STH itu adalah somatotrop hormon ya atau GH atau somatotropin ini sama ya mau pakai STH mau pakai GH mau pakai somatotropin itu sama jadi yang namanya proses pertumbuhan itu pertumbuhan itu kan berarti adanya perubahan ukuran dalam tubuh kita nah ukuran tubuh kita itu sangat ditentukan oleh tulang ya berarti kalau tulang kita itu ada pertumbuhan memanjang berarti tubuh kita dapat bertambah tinggi gitu tapi kalau tidak ada perubahan atau tulang ukurannya tetap tidak ada pertumbuhan di sana oleh karena itu hormon STH ini berperan dalam memacu pertumbuhan terutama dalam proses osifikasi atau pembentukan tulang kemudian selain itu juga untuk mengatur metabolisme lipid dan karbohidrat ya ini untuk yang STH kemudian kalau untuk hormon pertumbuhan itu sendiri sebetulnya mekanismenya panjang ya disini saya ambil secara ringkasnya ini sudah ringkas ini artinya kalau kalian mengungkapnya kok panjang ya ini sudah ringkas banget dan saya sudah buat sederhana jadi kalau untuk pertumbuhan hormon pertumbuhan itu ada hormon lain yang masuk ke dalam hormon pertumbuhan ada hormon GHRH panjangnya ini growth hormone releasing hormone saya tidak memaksakan kalian untuk menghafal nama panjangnya cukup menyebutkan GHRH itu sudah betul kemudian GHIH itu juga sudah betul ada GH itu juga sudah betul artinya saya tidak memaksakan kalian untuk menghafal tapi kalau hafal juga tidak masalah atau malah bagus berarti tahu isinya apa disini ada GHRH jadi GHRH ini yang nantinya akan menstimulasi pelepasan hormon pertumbuhan atau somatotropik jadi somatotropik itu tidak muncul begitu saja kalau tidak adanya GHRH jadi inilah yang memicu yang itu berawal dari hipotalamus GHRH ini yang nantinya memicu atau menstimulasi pelepasan hormon pertumbuhan atau somatotropik yang itu nantinya akan berpengaruh terhadap kelenjar pituituari kita kelenjar pituituari kita ini nanti itu akan melibatkan organ hati organ hati inilah ketika hormon somatotropin yang itu meningkat maka akan meningkatkan asupan makan meningkatkan asupan makan dan mengurangi katabolisme yang itu nanti menyebabkan energinya menjadi turun begitu kemudian ada leptin ini berarti selain organ hati juga melibatkan organ lambung disini karena pertumbuhan itu kan erat kaitannya dengan sistem pencernaan artinya bullshit banget kalau seandainya kalian menginginkan adanya pertumbuhan tapi dalam pola makannya tidak teratur tidak sehat itu artinya tidak mendukung adanya hormon pertumbuhan ini tadi organ lambung ini akan diproduksi leptin ketika leptin diproduksi di lambung maka produksi GH itu akan menurun ketika menurun otomatis akan mengurangi asupan makan dan meningkatkan katabolisme sehingga energinya meningkat jadi harus ada keseimbangan disana oleh karena itu sistem koordinasi itu harus terjalin dengan baik ketika kita mengatakan cukup energinya cukup tidak perlu ditambah lagi dan sebaliknya ketika energi kita kurang berarti harus tambah energinya karena tidak bagus juga ketika asupan makanan kita berlebih karena bukan pertumbuhan yang normal yang kita peroleh tetapi pertumbuhan yang abnormal kita melebihi indeks masa tubuh kita atau yang kita kenal sebagai obesitas itu sangat berbahaya untuk kesehatan nah nah kemudian apa juga ada kelainan bisa saja terjadi kelainan ya ketika STH ini atau hormon pertumbuhan ini jumlahnya berlebih dalam tubuh kita nah kalau misalkan itu terjadi pada masa pertumbuhan ya itu akan mengakibatkan pertumbuhan yang tidak terkendali itu kita sebut sebagai gigantisme ya ini pada gambarnya ini menunjukkan bahwa produksi hormon somatotropinnya itu lebih besar atau lebih tinggi apakah lebih bagus apakah lebih baik seperti ini ya tentunya sesuatu yang berlebihan itu gak baik ya kenapa karena semakin tinggi badan seseorang tumpuannya juga harus kuat ototnya harus kuat nah kalau misalkan ototnya sudah tidak mampu lagi menopang tubuh dari seseorang yang tingginya itu melebihi batas normal berarti apa yang terjadi itu akan menimbulkan kelumpuhan dini seperti itu ya karena semuanya itu dipengaruhi oleh kondisi otot kita namun kalau terjadi pada orang dewasa jadi ketika usia anak-anak itu dia tingginya normal tapi ketika sudah masuk usia balik atau usia dewasa ternyata pertumbuhannya sangat legit begitu ya tetapi ini juga sifatnya tidak secara menyeluruh seperti pada masa pertumbuhan atau gigantisme biasanya hanya pada bagian-bagian atau area-area teratentu misalkan tangannya ukurannya lebih besar daripada orang normal kakinya seperti itu atau dagunya lebih manjang seperti ini yang itu kelihatan banget dari rawut wajahnya yang kayak tidak sehat begitu ini pertumbuhan yang terjadi pada usia dewasa kita kenal sebagai akromegali beda ya kalau pada masa pertumbuhan kita sebut gigantisme kalau pada dewasa kita sebut akromegali jadi akromegali ini biasanya terjadi pada usia 25 ke atas gitu ya nah kebalikannya yang hipo tadi kan yang hiper sekarang hipo berarti hipo itu kan kondisinya low ya artinya jumlahnya sedikit untuk pertumbuhan itu jadi bisa menyebabkan terhambatnya pertumbuhan atau kita kenal sebagai kretinisme atau dwarfisme ini kalau ditanya apakah pertumbuhan secara reproduksinya terganggu jawabannya tidak ya kenapa karena yang terhambat itu hanya pertumbuhan tulangnya saja contoh ini usia mungkin SD misalkan ya kelas 6 SD tapi ternyata ada ketemannya yang ukurannya mini seperti ini ya secara reproduksi normal gitu ya tetap kalau nanti dia menstruasi ya menstruasi begitu ya tetapi dari segi pertumbuhan tulangnya terhambat nah ini juga sama ya ini usia normal ini usia yang dewasa tetapi ukurannya lebih kecil daripada yang anak-anak ini yang kedua ya tadi somatotropin yang kedua adalah prolaktin ini sudah saya jelaskan ya di pertemuan kemarin jadi prolaktin itu erat kaitannya dengan produksi asih pada ibu yang melahirkan seperti itu ya karena hormon ini kalau gak ada maka asih tidak akan muncul begitu kemudian selain itu juga adanya hormon prolaktin ini itu akan memacu ovarium untuk menghasilkan hormon estrogen dan progesteron ya nah ini kalau semisal ditanya dimana sih hormon prolaktin itu ada adanya di organ glandula mame atau di payudara ibu sedangkan kalau pada payudaranya laki-laki ya tidak ada begitu ya karena mereka secara alami tidak hamil tidak melahirkan seperti perempuan ya ini sudah saya jelaskan juga ya bahwasannya kalian lihat bahwasannya ada bagian hipotalamus ibu ya yang memberikan pengaruh besar ya terhadap produksi asih begitu jadi ini semua harus terjadi secara baik ya terkoordinasi dengan baik kenapa karena adanya rangsangan dari hisapan bayi ini itu akan menentukan seberapa banyak asih yang keluar tentunya kondisi ibu harus happy harus bahagia tidak boleh stres kenapa karena kalau stres itu akan menghambat proses produksi asih ini juga saya sudah jelaskan dilihat di sini hipotalamus itu akan merangsang pembentukan prolaktin raising peptid begitu ya yang ini nanti berlawanan dengan faktor penghambat prolaktin atau dopamine atau katekolamin jadi ketika ini meningkat ini harus tidak ada kenapa karena ketika kondisi stres itu akan menghambat produksi asih begitu nah selain prolaktin itu beriringan juga dihasilkan oksitosin jadi oksitosin inilah yang membuat asih itu dapat keluar dari duktus-duktus yang ada di puting payudara ibu seperti itu yang itu nanti bisa ditunjukkan dengan susu atau asih yang keluar dari puting ibu begitu silahkan dibaca lagi sudah saya sampaikan di materi sebelumnya yang ketiga adalah TSH atau thyroid stimulating hormone TSH ini juga disebut sebagai tirotropin glikoprotein yang dihasilkan oleh bagian anterior yang disini ada pendominasian oleh TRH tirotropin releasing hormone dan faktor periven yang dinominasi oleh kadar hormone tiroid jadi hormon TSH ini sebetulnya masih bisa dikategorikan lagi tergantung dari karakteristiknya jadi TSH ini akan merangsang kelanjar tiroid untuk membentuk dan melepaskan hormon-hormon tiroid jadi TSH ini nantinya akan merangsang pembentukan hormon-hormon tiroid yang itu untuk memelihara pertumbuhan dan perkembangan kenenjar tiroid itu ada hormon T4 ada T3 itu apa sih nanti akan dilihat untuk jumlah TSH yang ada dalam tubuh itu menjadi salah satu penanda tinggi redahnya tiroid dalam tubuh kita jadi kalau saya misal ingin tahu kadar tiroid dalam tubuh kita itu biasanya diamati dengan kadar TSH yang ada dalam darah kita kemudian kelenjar pineal tadi sudah kelenjar hipofisis sekarang kelenjar pineal kalau kelenjar pelinan itu kalau kalian lihat itu seuplik ini kecil jadi cuma sebiji pinus kalau kalian pernah lihat ukurannya sekitar 5-8 mm saja tapi fungsinya dahsyat luar biasa disini untuk kelenjar pineal itu memiliki fungsi untuk menghasilkan hormon melatonin jadi melatonin itu erat kaitannya untuk proses penghasilan atau pengaktifan sel-sel melanocit pembentuk pigment pada kulit kita juga sebagai pengatur pola tidur seperti itu jadi kenapa kamu ada rasa ngantuk ya ini karena ada pineal glen ini atau kelenjar pineal kamu kalau tidak ada kelenjar pineal ini kamu tidak tidak punya rasa ngantuk dan akhirnya tidak akan tahu kapan tubuh itu butuh istirahat akhirnya lama-lama-lama drop ini sebagai sinyal kita harus istirahat kemudian kelenjar kelenjar tiroid kita lihat tadi sudah saya jelaskan menempel pada trachea trachea ini adalah saluran respirasi kanan dan kiri ini tiroid jadi dia berwarna lebih gelap dan sebagai tempat untuk terkonsentrasinya yodium mungkin masih ingat makanan sumber makanan penghasil yodium itu adalah garam tapi jangan lupa garam pun kalau beli pian juga tidak bagus makanya semua itu dalam kondisi yang seimbang dan garamnya dicek dulu itu beri yodium atau ngkak jadi ada parameter pengukur yodium atau mungkin membeli garam yang memang sudah resmi dari Bepong yang sudah terbukti kalau yodiumnya itu ada di dalam kandungan garam karena penting sekali kalau tidak itu nanti akan menimbulkan kelainan-kelainan nah kemudian kalau dilihat dari struktur anatomisnya tiroid itu kayak masa kosong yang berbentuk spheris spheris seperti ini yang di dalamnya itu ada follicle-follicle kalau ini secara mikroskopis pembesaran 100 kali ini follicle-follicle penyusun dari tiroid begitu nah kalau semisah dalam kondisi yang tidak normal kondisi yang normal itu tidak teraba kalian memegang area leher yang tidak akan bisa menyentuh tiroid tetapi kalau seandainya ada gangguan atau ada kelebihan atau mungkin kekurangan nah itu biasanya akan teraba kayak ada semacam benjolan seperti jakun tapi kalau jakun itu kan tepat di area ini ya di bawah apa namanya itu organ organ tenggorokan kita ya sedangkan kalau ini kan enggak kalau ini kan dia ada di kanan dan kiri nah kenapa kelenjar tiroid itu penting sekali karena tiroid inilah yang nantinya itu akan menangkap iodium yang masuk dalam tubuh kita dan akhirnya akan mengolah menjadi hormon tiroid berarti logikanya kalau kita tidak ada asupan iodium maka hormon tiroid tidak akan terbentuk nah disini sel tiroid itu satu-satunya sel dalam tubuh kita yang mampu menyerap iodin atau iodium itu enggak ada selain itu ya oleh karena itu kalau seandainya kita kehilangan ini tentunya akan memberikan dampak tersendiri ya misalkan dalam proses pencernaan begitu ya itu juga akan mengganggu sistem-sistem yang lain seperti sistem pernafasan sirkulasi saraf otot bahkan reproduksi ya sungguh tubuh kolesterol nah ini tentu tidak stabil nah hormon hormon tiroid itu apa aja ada hormon T4 T4 itu artinya tetrayodotironin atau tiroksin ya kalau kesulitan nyebut tetrayodotironin tiroksin saja atau T4 saja itu sudah betul ya dan T3 triodotironin ya dan kalsetonin jadi kalau enggak ada iodium maka hormon-hormon ini pun tidak akan terbentuk seperti itu nah masing-masing kita lihat disini ada hormon T4 tiroksin dan hormon T3 ya jadi dengan adanya iodium ini maka iodium yang ditangkap tadi itu akan bergabung dengan asam aminotirosin dan akhirnya akan terbentuk T3 jadi terbukti kan kalau seandain enggak ada iodium maka T3 enggak akan terbentuk begitu ya dan di dalam keadaan normal ya sekresi T4 itu sekitar 80% T3 itu 15% ya sedangkan 50% lainnya itu hormon-hormon yang lain kemudian pembentukan TSH ini dapat dihambat oleh tinggi kadarnya hormon tiroksin sebetulnya semua feedback ya artinya ketika TSH itu sudah memenuhi yang dibutuhkan ya tidak boleh diproduksi berlebih seperti itu ya karena tentunya itu tidak tidak bagus untuk tubuh kita ada efeknya tersendiri nah misalkan disini untuk fungsi tiroksin ya atau T4 itu berfungsi untuk mempengaruhi metabolisme sel jadi segala sesuatu yang berkaitan dengan metabolisme itu kalau T4-nya tidak ada ya tentunya akan ada gangguan ya T3 juga begitu ya ini mempengaruhi pertumbuhan perkembangan dan bahkan diferensiasi jaringan punggung untuk membentuk fungsi organ yang spesifik yang kedua kalau kalsitonin ya jadi kalsitonin itu memiliki efek hipokalsemik ya apa sih hipokalsemik jadi hipokalsemik itu adalah kondisi tubuh dengan kadar kalsium rendah gitu ya jadi nanti akan dilihat kok bisa begitu ya kalsitonin memberikan kondisi tubuh dengan kadar kalsium rendah itu kaitannya seperti apa kemudian untuk kalsitonin ini disekresikan oleh sel C yang ada di follicle tadi yang sudah saya tunjukkan yang itu diada di selel tiroid sebagai respon tingginya kalsium dalam darah kemudian hormon dilepaskan oleh sel-sel para follicular ya dalam pelenjar tiroid yang akhirnya akan mampu mendeteksi terjadinya peningkatan konsentrasi kalsium jadi kalsium pun juga tidak boleh tinggi banget tidak boleh rendah banget semua itu harus ada umpan balik yang baik koordinasi yang baik nanti akan tahu dimana pengaturannya disini untuk fungsi hormon kalsitonin itu akan ketika kalsiumnya itu tinggi maka dia akan segera menyimpan atau mendeposisikan kalsium itu ke dalam tulang kemudian mencegah pengambilan dan resopsi kalsium di usus dan ginjal jadi cepat untuk disimpan di dalam tulang disini apa yang terjadi kalau seandainya kalsium itu berlebih di dalam darah dan tidak disimpan di dalam tulang dia akan membuat tubuh itu lemah meningkatkan risiko penyakit kronis dan ditandai mual depresi muntah dan lain-lain dan biasanya itu diiringi dengan pembesaran kelenjar paratiroid kelenjar di bawahnya tiroid tadi nah ini yang ingin saya tampilkan itu lihat di bagian yang atas karena ini kalau kalian lihat itu hampir sama dengan feedback pada insulin jadi kapan kalsium itu berlebih di dalam darah kapan kalsium itu kurang di dalam darah nah yang ingin saya jelaskan untuk pengaturan kalsium yang kaitannya dengan kalsetonin jadi dalam kondisi homostasis atau keseimbangan jadi kalsium di dalam darah itu yang normal itu harus sekitar 10 mg per 100 ml nah dalam kondisi tertentu kalsium dalam darah kita itu meningkat entah itu karena asupan makan atau yang lainnya nah ini akan memberikan stimulasi stimulasi pada kelenjar tiroid untuk mengeluarkan kalsetonin begitu jadi kalsetonin tidak akan terbentuk kalau tidak ada stimulasi atau rangsangan tingginya kalsium dalam darah kita nah ketika kalsium itu apa namanya kalsetonin itu sudah terbentuk apa yang akan dia lakukan dia akan segera mengambil kalsium-kalsium yang ada di dalam darah kita untuk distorkan atau didepositkan ke dalam tulang aman ya berarti tidak berkeliaran di dalam darah jadi kalau sudah masuk ke kalsium masuk ke tulang otomatis kan fungsinya banyak ya kalau di tulang kalsium lebih kuat tidak mudah rapuh ya itu akan lebih menyehatkan tubuh kita gitu dan dengan adanya kalsetonin itu akan menurunkan jumlah atau kadar kalsium di dalam ginjal ya sehingga kalsium di dalam darah itu akan kembali normal nah ini adalah pengaturan yang secara alami terjadi dalam tubuh kita begitu karena adanya hormon kalsetonin jadi harus seimbang nah apa aja sih pengaruh T4 dan T3 dalam tubuh kita ya yang pertama dalam laju metabolisme dalam pengaturan kalorigenik ya jadi hormon Tiroxin itu juga dapat meningkatkan BMR tubuh kita ya dengan peningkatan metabolisme karbidrat lemak ya sehingga menyebabkan peningkatan produksi panas ya ada juga sebagai simpatomimetik ya ini terkait ketanggapan sel traget ya terhadap katekolamin misalkan seperti epineprin norepineprin ya yang itu bisa berkaitan dengan sistem sarap simpatis ya dan hormon begitu dari medula adrenal juga sebagai sistem kardiofaskuler ya bahwasannya efeknya itu dapat meningkatkan respon dari sel terhadap katekolamin yaitu dapat meningkatkan kecepatan jantung begitu atau kekuatan kontraksi sehingga curah jantung meningkat begitu ya ini kalau dalam ilmu farmasis tentunya sangat terat kaitannya dengan obat begitu ya kapan jantung itu harus dipacu cepat kapan dibuat lambat gitu ya karena normalnya itu kan gak boleh cepat dan juga gak boleh lambat gitu ya karena kalau sampai terlalu cepat akhirnya akan memberikan tekanan darah yang tinggi kalau misalkan detak jantungnya itu denyut jantungnya terlalu lambat tentunya akan menyebabkan darah rendah begitu ya ini memang tergantung dari kondisi jantung kita juga sebagai dalam pertumbuhan begitu ya yang merangsang hormon-hormon pertumbuhan sistem saraf nah ini kaitannya dengan aktivitas otak nah itu kan erat ya artinya penting banget keberadaan T4 dan T3 hanya satu hal yang membuat anda tidak mengkonsumsi iodium efeknya sangat fatal kenapa karena dengan adanya iodium itu T4 T3 bisa terbentuk kalau gak ada iodium maka hormon ini tidak akan terbentuk artinya akan mengganggu laju metabolisme kalorigenik dan lain-lain itu tadi sehingga tubuh kita menjadi tidak seimbang nah ini contohnya kalau misal kelenjar tiroid atau apa namanya tiroid itu mengalami hiper artinya jumlah hormonnya berlebih ini akan menyebabkan penyakit salah satunya adalah penyakit grif grif itu adalah sistem imun menyerang kelenjar tiroid ini hampir kayak kanker jadi kanker itu misalkan kanker darah leukemia misalkan leukemia itu kan karena jumlah sel darah putihnya kan berlebih akhirnya dia memangsa atau memakan sel-sel yang lain termasuk sel darah merah misalkan nah ini hampir sama secara konsepnya jadi sel imun akan menyerang kelenjar tiroid penyakit itu kemudian ada juga goiter atau kita kenal sebagai gondok jadi kalau misalkan kalian menemui seseorang yang ada pembekakan di kelenjar tiroid atau pembentukan benjolan itu berarti ada kelebihan tiroid dalam tubuhnya atau mungkin juga infeksi kelenjar tiroid yang juga disebabkan karena virus dan bakteri karena kan memang di area tenggorokan kita itu lebih sensitif dengan lingkungan luar artinya bisa juga terinfeksi yang itu bisa menyebabkan tiroiditis atau ada juga pertumbuhan sel kanker dalam kelenjar tiroid tersebut ini kalau jumlahnya tiroid itu berlebihan kalau misalkan kekurangan jadi apa namanya beda kalau misalkan dia itu kelebihan itu jatuhnya dia kayak sulit mengendalikan produksi dalam tubuhnya untuk si tiroid tetapi kalau dia kekurangan justru dia sebetulnya butuh asupan itu terutama dalam asupan iodium misalkan kayak gondok nah ini nah ini adalah kekurangan dari iodium jadi kalau misal ada seseorang yang goiter colloid endemik beda dengan yang tadi kalau ini kan goiter itu kan sebetulnya benjolan tapi kalau goiter colloid endemik itu berarti karena kekurangan yang itu menyebabkan pembesaran kelenjar tiroid di dalam area kelenjar tiroid itu sehingga bisa membesar seperti ini kemudian kalau semisal dia hipo berarti kurang nah ini bisa kalian lihat ada dua jenis hipo ada yang hipo primer ada yang hipo sekunder jadi kalau hipo primer itu terjadi pada kelenjar tiroid itu sendiri tetapi kalau hipo sekunder itu karena ada gangguan dalam kelenjar pitutuari otak yang mengatur kelenjar tiroid itu begitu misalkan seperti penyakit autoimun yang ini contohnya adalah hasimutus tiroiditis dimana kekebalan tubuh mengacurkan tiroidnya sendiri begitu kemudian ada pengobatan tiroid sebelumnya yang itu misalkan pengobatan kanker tiroid kekurangan nyodium dan lain-lain itu juga bisa menyebabkan kondisi dimana adanya kekurangan dari tiroid itu bisa menyebabkan hipotiroidisme baik itu primer maupun hipotiroidisme sekunder nah kemudian selanjutnya adalah kelenjar paratiroid kalau semisal kalian lihat ini adalah kelenjar tiroid kanan dan kiri sedangkan yang warna kuning ini berjumlah 4 1 2 3 4 ini adalah paratiroid gelenjar paratiroid beda beda fungsi ada 4 yang 4 buah kanan dan kiri jadi gelenjar paratiroid ini akan menghasilkan hormon yang disebut sebagai hormon paratormon nah hormon paratormon itu rat kaitannya dalam metabolisme kalsium nanti akan kelihatan berbedanya dengan yang kalsitonin tadi apa gitu ya yang kedua mengendalikan pembentukan tulang nah sekarang yang kita bahas adalah bagian yang bawah paratormon PTH disingkat PTH yang atas kalsitonin ketika kondisi kalsium dalam darah itu turun di dalam darah turun maka kelenjar paratiroid akan menstimulasi atau mensegresikan hormon PTH atau paratormon apa yang akan terjadi nah kebalikannya maka dia akan merilis atau menghasilkan kalsium dikeluarkan dari tulang begitu kemudian dia akan menstimulasi ginjal untuk menyerap kalsium dari apa yang sudah dikeluarkan tulang tadi sehingga akan mengaktifkan vitamin D begitu ya dan akan terjadi peningkatan penyerapan kalsium di dalam sistem pencernaan kita sehingga di dalam darah kalsium kembali meningkat ya jadi yang atas ini adalah yang menunjukkan kondisi ketika kalsiumnya berlebih yang bawah itu kondisi kalsiumnya berkurang atau menurun ya jadi hormonnya juga beda kalau yang di atas adalah kalsitonin kalau yang di bawah adalah paratormon nah ini tidak boleh kebalik sama kayak pankreas tadi menghasil insulin sama glukagot itu tidak boleh kebalik itu harus dalam kondisi seimbang nah ini untuk fungsi paratiroid ya jadi menghasilkan hormon paratiroid yang itu keras kaitannya dalam pelepasan kalsium baik itu yang dilepas walaupun yang di intake atau yang diserat gitu ya kapan tulang itu menyerat kalsium kapan tulang itu melepas kalsium itu sangat ditentukan kadar kalsium dalam darah kita begitu nah disana tadi kan ada pembentukan vitamin D vitamin D itu erat kaitannya dengan penyerapan kalsium oleh tubuh begitu nah ini mungkin ada beberapa yang bertanya kenapa kok vitamin D itu bisa ditolah dari sinar matahari ada gak dari asupan makanan sejauh ini yang paling besar itu bisa dari sinar matahari tetapi bukan langsung diserap oleh tubuh jadi ada perubahan lagi ya perubahan lagi menjadi vitamin D yang lain begitu yang itu bentuknya lain tapi masih dalam vitamin D ya itu bisa dalam bisa diserap oleh tulang tapi kalau belum diubah menjadi bentuk vitamin D yang diserap oleh tubuh kita ya tidak bisa nah kalau seandainya ada gangguan gangguan produksi paratormon hipersekresi misalkan nah ini ketika terjadi hipersekresi maka otomatis kan jumlahnya berlebih kalsium itu akan keluar dari darah dan tulang yang menuju serum darah sehingga tulang akan menjadi kropos akan banyak kalsium yang akhirnya keluar dari tulang tulang akan mengalami penuaan dini atau pengeromposan dini seperti itu dan akhirnya dapat mengakibatkan gagal ginjal karena ginjal itu menjadi tokoh utama juga ya dalam pengaturan kalsium kapan di ginjal itu kalsium itu harus diturunkan kapan harus ditingkatkan dalam penyerapan kalsiumnya kalau kekurangan juga sama ya tentunya akan kekurangan kalsium dalam darah nah ini akan mengakibatkan banyak hal ya yang itu juga akan berpengar terhadap ginjal begitu kemudian ada ACTH atau kita kenal sebagai adrenotropin adrenotropin ini adalah salah satu hormon golongan kortikosteroid yang dia itu dapat menstimulasi sekresi glucocorticoid misalkan kortisol kemudian mensekresikan aldosteron dan hormon steroid lainnya dalam korteks adrenal nanti akan dirinci satu persatu nah disini ACTH itu mengendalikan sekresi hormon yang itu ada di bagian korteks adrenal atau kita kenal sebagai anak ginjal kenapa dikatakan anak ginjal karena ada di bagian atas ginjal yang itu dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok besar ada glucocorticoid ada mineral korticoid ada gonacocorticoid kalau glucocorticoid ini kaitannya dengan apa namanya hampir ini kesamaan dengan glucacbon dalam pengaturan gula darah yang itu akan menghasilkan gula darah dalam darah kemudian mineral korticoid ini mengatur kadar garam dalam darah melalui pengaturan ekskresi urin dan keringat yang mengatur keseimbangan antara ion NA dan ion K kemudian gonac ini berkaitan dengan pembentukan kelamin sekunder estrogen progesteron testosteron ini memiliki karakteristik yang berbeda apa yang terjadi kalau seandainya terjadi kelebihan ACTH kalau seandainya terjadi kelebihan ACTH itu dapat menimbulkan penyakit kusing endogen itu dapat dilihat disini bahwasannya dari bentuk perut wajah itu beda dengan normalnya jadi dia ciri khas mukanya seperti bulan bulat kemudian yang kedua adalah lobus intermedia nah ini beda lagi dengan yang anterior lobus intermedia itu dia akan menghasilkan MSH melanotropin simulating hormon yang nanti akan memacu pembentukan pigment melanin kulit kemudian mengatur penyebaran pigment melanin jadi kalau dilihat misalkan dalam kondisi kita stres jadi tubuh itu akan melepaskan MSH jadi hormon yang akan berperan itu memberikan warna kehitaman pada kulit jadi ini bisa dilihat dari kehidupan kita sehari-hari beda banget ketika seseorang itu pikirannya sedang stres apa itu sangat berpengaruh dengan kulit jadi kulitnya kelihatan kusem beda dengan mereka yang bisa manajemen stress bisa happy bisa apa itu kan bukanya berseri-seri bersinar meskipun tidak terlalu ditentukan oleh warna kulit nah ini tidak bisa dibohongi kapan MSH itu dikeluarkan kapan tidak kemudian semakin banyak MSH yang dikeluarkan itu akan menyebabkan warna kulit semakin gelap ini tentunya berpengaruh juga secara genetik artinya kalau semisal genetiknya memang produksi hormon MSH itu tinggi berarti lebih memberikan pigment yang lebih gelap di dalam kulit yang ketiga lobus posterior atau neuro hipopisis jadi ada oksitosin ada vasopresin ada ADH disini oksitosin itu untuk merangsang kontraksi otot polos pada terus saat persalinan jadi pentingnya oksitosin harus ada itu ya tadi dia akan memberikan sinyal bahwasannya proses persalinan itu sudah waktunya atau juga merangsang kontraksi sel-sel kontraktil pada kelenjara susu akhirnya AC itu dapat dikeluarkan ada juga vasopresin ini mengatur tekanan darah kapan dia sempit kapan dia mengalami dilatasi ini kaitannya juga dengan pengaturan suhu tubuh kemarin kapan suhu tubuh meningkat itu pembuluh darahnya mengalami dilatasi hanya keringat banyak yang keluar kemudian kapan suhu tubuh itu terlalu dingin maka dia akan menutup itu akan sebagai macam artinya itu adalah pengaturan yang memang harus terjadi secara alami kemudian ADH ADH ini mengatur pengeluaran urin kemudian mengatur reabsorpsi urin dalam tublus ginjal artinya ini semua kaitannya dengan pembentukan urin untuk apa namanya ini masih kaitannya dengan ACTH tadi jadi untuk kekurangan ACTH kelebihan ini kekurangannya itu menyebabkan penyakit ADH jadi ini memang sedikit terjadi tetapi ada yang seperti ini bahwasannya karena adanya kelainan yaitu kekurangan ACTH ini yang itu menghasilkan sedikit hormon kortisol dan aldosteron sehingga tubuh tidak bisa mengeluarkan garam dan air yang seharusnya itu dikeluarkan melalui kemudian akhirnya apa tekanan darah akan menurun secara drastis oke mungkin cukup sampai sini dulu untuk sesi pertemuan yang pertama jadi untuk bahan quiznya itu silakan Anda pelajari sampai slide ke 41 ya untuk quiz di hari Jumat ya sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan nanti akan dilanjutkan untuk minggu ke 4 ya ini minggu ke 3 baik itu ya yang dapat saya sampaikan untuk sesi penyampaian materi nanti bagi kalian yang mungkin terlewat itu juga boleh melihat kembali dari video yang saya share kalau pun sudah terasa cukup cukup nanti tinggal mengulang dari materi PPT tetapi juga wajib harus komen komen di video youtube yang sudah saya share karena dengan begitu nanti bisa saya lihat satu persatu itu ya yang dapat saya sampaikan kalau ada pertanyaan dipersilakan oke cukup ya kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah bersama-sama Alhamdulillah Hirabilalamin terima kasih selamat sore salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh warahmatullahi wabarakatuh 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 selamat menikmati